Intro Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad, melalui kasat reskrim AKP Fata Meilana, membenarkan, pihaknya telah mengamankan dua orang, diduga pelaku penganiayaan, dengan inisial SA, 35 tahun, dan JB, 48 tahun asal Perak, Kabupaten Jombang. Kedua orang tersebut diamankan atas laporan dugaan penganiayaan, yang dialami oleh korban KH, 53 tahun, warga Bandar Kedung Mulyo, Jombang, yang terjadi di salah satu kafe di Dusun Kedung Rejo, Desa Waruja Yeng, Kecamatan Tanjung Anom, pada Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. AKP Fata mengatakan, kedua pelaku tersebut melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada korban, hingga mengakibatkan luka gores, akibat sabetan pecahan botol, pada leher sebelah kiri. AKP Fata menegaskan bahwa kedua pelaku saat ini telah dilakukan proses lidik sidik lebih lanjut, dan mereka akan dihadapkan pada hukum, dan akan dijerat dengan pasal 170 KUHP, yang berpotensi menghadirkan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun 6 bulan, jika terbukti bersalah. Jadi pada siang hari ini, ingin tersampaikan kepada rekan-rekan, pada hari ini kami menyampaikan top-top terkait pengungkapan dari Satres Grim Pores Mugudu, tentang kekerasan terhadap orang, yang mana korbannya ini adalah dari rekan-rekan jurnalis. Kejadian pada tanggal 12 September kemarin, pelaku berhasil ditamankan pada tanggal 14, tekapnya di Waruja. Modus dan motifnya ada? Jadi diawali dari korban, sedang berada di salah satu kape di Waruja, kemudian terjadi perselisihan terhadap tersangka, kemudian dari perselisihan tersebut, tersangka melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan, dengan kontol, kemudian menendang tubuh korban. Dan sampai saat ini sudah kita proses, kita amankan para pekerja pelaku. Jadi perselisihan, perselisihan namun apapun bentuknya, kekerasan terhadap orang tidak digunakan di sini. Nah itu sudah kami tatap dan kelewan pisau, pelaku juga melakui, apa yang pelaku-pelaku. Jadi korbannya seorang jurnalis ya? Ya, korban di sini seorang salah satu dari jurnalis. Media. Media online atau apa? Media online. Yang jelas, spontan, secara spontan, kemudian terjadi cek cok, kita melakukan kegiatan kekerasan. Dan kami akan masih dalami lagi. Pelaku yang sepertinya? Pelaku dengan inisial JV, kemudian dengan inisial SM, dan korban seorang jurnalis atas nama KB. Bukit terlalu di mirak, atau? Tapi masih dalami, terkait itu. Masih dalami, yang jelas apapun membentuknya, tindakan terkerasan, tidak akan terkaitnya apapun. Pelakunya berapa orang? Pelaku dua orang. Pelaku dua orang, dari keterang saksi, dan sesuai dari keterang saksi, laku dua orang. Pelaku korban juga dua orang. Semua warga ngajib? Korban, warga negara jombang, pelaku, atau tersanggap, warga negara jombang. TKP di Kanju? TKP di Waru Jaya. Di KB. AKP FATA berharap, bahwa kasus ini akan menjadi pelajaran bagi semua pihak, namun demikian, pihaknya akan terus berusaha untuk memberikan keadilan kepada korban, dalam proses hukum yang berjalan. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Jendela Desa melaborkan. Jendela Desa melaporkan. Jendela Desa melaporkan. JendelaILu emotik. Jendela. Terima kasih.